Intro Oke selamat pagi kali ini Saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu subscriber Pertanyaannya ini diajukan pada video cara blokir pengguna wifi di router Totolink N200RE Kurang lebih pertanyaannya yang diajukan oleh Mas Davin Muhammad Kalau pakai alolistik itu gimana bang? Oke Saya akan cek terlebih dahulu ke router Totolink N200RE tersebut Saya pakai yang sudah aktif saja Oke ini sekarang saya mau masuk ke router Totolink N200RE Seperti biasa kita masukkan terlebih dahulu password Kemudian ini ada verifikasi kodenya untuk masuk ke halaman tersebut Ini verifikasi kode ini bisa kalian tulis Ini disini besar semua namun bisa kalian tulis kecil semua juga bisa Oke kita tunggu loadingnya terlebih dahulu sampai selesai Nanti akan tampilannya akan seperti ini Jika tampilannya seperti ini Kalian tinggal pilih yang ini bagian Advent Di sini letaknya Di bagian Advent ini Kalian masuk ke wireless Oke setelah masuk ke wireless Di sini ada submenu yang namanya access control Di bagian access control ini Di bagian access control ini ada drop down yang namanya access control ini Ini saat ini posisi disable Karena disable karena tidak saya pakai Sekarang sesuai pertanyaan dari Ini mas Davin Muhammad Kalau pakai alolistit itu gimana bang Saya akan jelaskan sedikit tentang Saya akan jelaskan sedikit tentang Alolistit dan Deni Listit Ini oke Baik Kita akan coba ini Untuk Deni Listit Deni Listit ini berarti Ini saya praktikan terlebih dahulu Satu persatu sebelum masuk ke alolistit Kalau posisi disable ini berarti ini tidak digunakan Akses controlnya ini berarti mati Kalau disable Saya akan jelaskan terlebih dahulu Deni Listit Deni Listit ini berarti IP yang terdaftar Yang kita scan Yang kita select Ini Misal ini Kita ambil IP ini Misal Di sini kita kasih Nama terserah Deni Listit itu Nah Deni itu aja Atau siapalah Dino Oke Berarti Nanti yang masuk di Akses control list Di sini nanti Dia Akan termasuk Kategori Tidak boleh Mengakses internet Ke router ini Ke router ini Walaupun dia mengetahui passwordnya Walaupun dia tahu aksesnya Dia tidak akan bisa Karena yang kita blokir adalah MAC addressnya Walaupun dia berusaha mengganti IPnya berapapun Dia tetap tidak akan bisa masuk Kecuali dia mengganti MAC address Karena Apa? Karena MAC address dia Dia sudah Dikategorikan Deni Listit Nanti akan masuk di sini Akses control list Di sini Itu untuk yang Deni Listit Deni Listit itu Istilahnya Untuk yang mudah Dimengerti itu Blokir Gitu aja Tidak boleh gitu Tidak diizinkan Gitu aja Intinya kayak gitu Oke lanjut lagi Untuk Deni Listit Saya rasa Di video sebelumnya Yaitu di video ini Di video yang ini Cara blokir pengguna Wifi router TotoLink Ini saya menggunakan Deni Listit Tutorialnya Dan pertanyaan yang diajukan oleh Bang Davin Muhammad Ini ada di video ini Kalian nanti bisa lihat Tutorialnya di sini Oke kita langsung lanjut Ke pokok permasalahan Atau pokok pertanyaan Yaitu Tentang Kalau pakai Halo Listit itu Gimana Bang Oke sekarang kita pindah Ke Halo Listit Halo Listit Ini berarti Dia hanya Mengizinkan Router Bukan router Device tertentu Yang bisa Konek ke router tersebut Misal ini Ini saya contohkan Ini saya scan Di sini ada beberapa Device Device Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Device ini Ini misal yang saya kenali Hanya ini Misal Saya select Kemudian Ini saya Kasih Misal Saya kasih nama Paijo gitu aja Biar lebih mudah Ini saya kasih nama Paijo Nanti Nanti di sini Ini Misal saya Apply Nanti di sini Di bawah sini Di access control list Di sini Nanti akan muncul Make address Di address nya si Si Paijo ini Tadi Di sini Make address Di sini Comment Comment yang ini Miliknya Paijo Berarti Yang bisa Mengakses Wifi ini Hanyalah Si Paijo Ini tadi Atau Make address Yang bisa Terdaftar Kemudian Jika ada Orang lain Yang tahu Password kita Bahkan kita Memberi tahu Password kita Ke orang lain Tetapi Make address nya Belum kita Daftar Di sini Belum Terlist Di access control ini Maka Dia tidak akan Bisa menggunakan Sama sekali Dia nanti Kalau mau connect Nanti secara Otomatis putus Dia mau Connectin ke Wifi lagi Secara otomatis Putus Akan seperti itu Terus Jadi Wifi pun Tidak perlu kita Password Sebenarnya Kalau dia Memakai Alulistit ini Password Sudah tidak Penting Karena Yang diizinkan Untuk mengakses Wifi ini Hanyalah Yang menggunakan Yang Make address nya Terdaftar Yang sudah Kita daftar Di sini Yang kita Kenali Kurang lebih Seperti itu Intinya Kalau alulistit Berarti Itu Yang diizinkan Adalah Make address Yang sudah Terdaftar Di sini Cara Ngedaftar Cara Nge-lease Make address Ini Ini gampang Sebelum Kita pakai Alulistit Ini Kita disable Terlebih dahulu Bukan disable Nah Setelah ini Untuk memakainya Untuk Menambahkan Ke daftar Alulistit ini Kalian tinggal Tekan ini Scan Di sini Nanti akan Terdaftar Terlihat Beberapa Make address Yang terkoneksi Langsung Ke Wifi Tersebut Jadi ini Tinggal kalian Cocokkan sendiri Ini misal HP kalian Atau apa Atau milik siapa Nanti kalian akan Tahu sendiri Untuk mengenali HP Kalian nanti Seperti ini Make address Ini milik siapa Milik siapa Nanti kalian bisa Kunjungi Misal ini Saya coba Kunjungi Website Mac Mac Vendor ini Ini untuk Mengecek Make address Jika kalian Bingung mengenali Make address ini HP apa Ini gak ada Sebentar Kita cari Saja Yang Nanti Atau Kalian bisa Mencocokkan Langsung Dengan Apa itu Ini Agak Ribet Sebenarnya Kalau untuk PC Atau Apa Itu Sebenarnya Sangat mudah Kita akan Coba Cek Terkadang Ini Tidak Terdeteksi Juga Oleh Nah Seperti ini Jika Terdeteksi Seperti ini Nanti Kalian Kenali HP Samsung Ini Ini milik Kalian Apa Bukan Kalau Bukan Berarti Tinggal Yang disini Tadi Yang disini Tadi Tidak Perlu Dimasukkan Ke Alolistit Paham Kalian Yang Cukup Dikenali Saja Untuk Mengenalinya Sebenarnya Cukup Mudah Kalau Untuk PC Itu Lewat Ini Biar Lebih Mudah Untuk Mengenalinya Misal Ini Kalau Lewat PC Disini Letaknya Ethernet Sebentar Ribet Juga Ini Nah Disini Letaknya Kita Cari Nah Ini Dia Kalian Klik Kanan Saja Kita Lihat Status Lalu Detail Ini Dia Ini Make Address Yang Kita Pakai C804 AAA Ini Ini Make Address Kita Ini Ini Misal Pakai PC Untuk Pakai HP Kalian Bisa Masuk Ke Bagian About HP Apa Tentang HP Di Pengaturan Nanti Ada Intinya Begini Kalau Deny Listed Itu Buat Ngeblokir Wifi Untuk Mencegah Wifi Mengakses Untuk Menjegah Perangkat Lain Mengakses Wifi Kita Sedangkan Untuk Alo Listed Ini Ini Sama Saja Cuman Bedanya Yang Bisa Mengakses Hub Yang Bisa Mengakses Router Kita Yang Bisa Mengakses Wifi Kita Hanya Perangkat Tertentu Yang Make Address Sudah Kita Kenali Sudah Kita Daftar Nanti Make Address Yang Sudah Terdaftar Nanti Akan Masuk Pada Tabel Ini Di Bagian Curen Access Control List Nanti Masuk Di Sini Oke Saya Rasa Pertanyaan Dari Bang Davin Kakak Davin Mohamad Kalau Pakai Alo Listed Itu Gimana Bang Ini Sudah Saya Jawab Jika Merasa Kurang Tepat Atau Merasa Belum Paham Kalian Bisa Tulis Lagi Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Oke Saya Rasa Tentang Alo Listed Sudah Cukup Jelas Jika Nanti Masih Belum Paham Seperti Biasa Tulis Saja Di Kolom Komentar Terima Kasih Terima Kasih Setelah Setia Menonton Video Yoshi Jangan Lupa Subscribe Like Dan Tekan Tombol Lonceng Agar Setiap Kali Yoshi Update Kalian Mendapatkan Notifikasi Dari Video Video Yoshi Yang Terbaru